Hai semua aku Taza, di video kali ini aku mau nge-review air cushion dari BioAqua Nah jadi di video kali ini yang mau aku review adalah air cushion dari BioAqua ini yang udah aku punya lumayan cukup lama tapi aku baru bisa review sekarang Nah sebelumnya juga ada yang request ke aku buat review si produknya Dan ini itu menurut aku salah satu BB cushion yang harganya masih affordable banget karena harganya cuma Rp60.000an kita udah dapet 2 pieces Nah selanjutnya aku akan langsung aja kasih lihat ke kalian gimana sih reviewnya di aku Nah jadi untuk setiap pembelian kita dapet packagingnya kayak gini jadi kita dapet boxnya dan ini dia produknya Ini adalah BioAqua BB Hydrating Soft and Flawless Air Cushion BB Cream Jadi kalian bisa lihat ya ini netnya itu adalah 15 gram x 2 pieces karena kita memang dapet 2 Jadi yang pertama kita dapet si BB cushion plus boxnya gitu plus kotaknya dan ini udah ada isinya nanti aku bakal kasih lihat ke kalian Terus disini dia udah dapet refillnya juga plus puff refillnya juga Nah untuk di bagian sini kalian bisa lihat dia udah lengkap banget ada keterangan dari si produknya Dari manfaat, komposisi, cara pakai sampai cara penyimpanannya juga Nah disini kalian bisa lihat ya mereka udah ada nomor Bepom dan juga barcode Bepomnya Nah kalian bisa lihat disini mereka udah cantumin klaimnya kalau si produk ini dia itu teksturnya memois gitu loh Jadi dia bisa bikin kulit kita tampak atau tetap kehidrasi gitu jadi tetap lembab Dan disini mereka juga udah klaim bahwa ini itu thin and breathable BB Cream Jadi dia enteng, ringan dan juga tipis Nah selain itu disini mereka udah kasih kayak barcode gitu buat ngecek ke aslian dari si produknya Nah selanjutnya aku bakal langsung aja kasih lihat ke kalian untuk packaging dalamnya Nah aku bakal langsung aja kasih lihat ke kalian gimana sih bagian dalamnya Ini aku bakalan buka dulu Nah kalian bisa buka dari depan, eh dari atas maksud aku Terus kalian keluarin aja si produknya Nah jadi ini dia refillnya Tunggu sebentar, aku bakal kasih lihat dulu untuk refill dari mereka Jadi refillnya itu kayak gini Nah kita dapet puffnya Dan puffnya itu menurut aku dia lumayan cukup tebal dan fluffy gitu Dan untuk refillnya disini mereka di bagian belakangnya itu kayak gini Nah kayak gitu Jadi ada tulisan warna sheetnya Ini yang aku punya natural color Jadi mereka ada dua sheet kalau nggak salah Dan di bagian dalamnya itu kayak gini Jadi dia masih ada segelnya ya Nanti itu kalian bisa lepasin kalau kalian udah mau ganti si refillnya Nah selanjutnya untuk packagingnya kayak gimana sih Jadi untuk packagingnya kayak gini Ini tuh di aku dia udah agak hilang gitu loh tulisannya Entah kenapa Kalian bisa lihat ya dia itu sebenarnya ada tulisannya bio aqua Dan di bagian belakangnya itu kayak gini Nah menurut aku kayak packaging cushion pada umumnya gitu Tapi disini mereka ada locknya Jadi kalau misalkan kalian mau buka Tinggal kalian pencet dan nanti dia akan kebuka Nah kalian bisa lihat ya disini itu Untuk cerminnya masih ada kayak segel gitu Supaya ngelindungin si cerminnya biar nggak baret-baret Cuman disini aku nggak lepasin biar nggak mantul di kamera Nah selain itu ini dia puffnya udah aku pakai Jadi agak kotor gitu Dan di bagian dalamnya dia itu kayak gini Kalau kalian mau ambil si produknya Kalian harus buka dulu Dan ini itu masih aku taruh untuk segelnya Dan kalian bisa buka juga Nah tunggu bentar ya aku coba buka Nah kayak gini Nah jadi dia kayak pakai pori-pori gitu Untuk si sponsnya Dan menurut aku untuk warnanya Aku bahkan kasih lihat ke kalian Ini yang natural Menurut aku untuk warnanya natural Dia masih lumayan cukup putih Dan masih lebih ke pink undertone gitu menurut aku Nah selanjutnya aku bakal langsung aja kasih lihat ke kalian Waktu aku apply di wajah aku Nah selanjutnya aku bakal langsung aja pakai si cushionnya ini Di wajah aku Tadi sebelumnya aku udah cuci wajah Dan udah pakai serum dulu Dan ini kondisi wajah aku Kalian bisa lihat ya Ada bekas jerawat Dan disini ada kayak garis-garis Urap nadi gitu di wajah aku Karena memang wajah aku tuh kulitnya lumayan cukup tipis Nah terus aku bakal ngambil 2 pump gitu Kayak gini Menurut aku dia lumayan banyak sih ngambil produknya Dan ini aku bakalan langsung aja tap Kalian bisa lihat menurut aku ini teksturnya dia lumayan cukup coverage-nya Jadi light to medium Dan ini aku bakalan coba 2 pump tadi kita lihat dia nge-coverage seberapa banyak Nah kayak gitu Menurut aku dia warnanya masih agak pink gitu Tapi ternyata kalau udah nempel di wajah Dia lumayan cukup nyatu warnanya Menurut aku aku suka sih Dia itu walaupun light to medium Tapi dia masih lumayan cukup oke menurut aku untuk coverage-nya Nah tapi kalau misalkan kalian punya bekas jerawat kayak gini Kalian bisa layering gitu Nah aku bakalan coba dulu apply di setengah wajah aku Menurut aku ini lumayan oke sih Untuk harga Rp60.000-an dapet 2 pieces Berarti satuannya sekitar Rp30.000 Lumayan banget sih Dan menurut aku untuk teksturnya dia itu lebih ke dewy finish gitu Karena kayak glowing-glowing gitu loh hasilnya Nah kayak gini Menurut aku emang dia enteng banget sih di kulit Dia nggak kerasa kayak kalian lagi pake foundation atau BB cream Bener-bener kayak kalian nggak pake apa-apa Kayak gini Nah cuman menurut aku untuk warna naturalnya Dia kayaknya masih lumayan cukup jauh ya Sama warna asli wajah aku Dan kayak gini Dan aku bakalan coba nge-coverage lagi Nge-cover lagi untuk jerawat aku disini Nah jadi kalau misalkan kalian punya jerawat Kalian bisa layering gitu Pelan-pelan aja Kalian blend Dan ini dia hasilnya Menurut aku untuk Coverage-nya dia lumayan oke sih Cuman kalau jerawat itu masih keliatan Tapi untuk garis-garis halus yang ada di wajah Aku menurut dia Menurut aku dia lumayan cukup oke Nah selanjutnya aku bakalan selesain dulu makeupnya Baru aku kasih lihat ke kalian gimana sih hasilnya Nah ini tadi dia hasilnya Setelah aku pake keseluruh wajah Aku sengaja belum selesain makeupnya Supaya kalian bisa liat gimana sih dia hasilnya Dan kalian bisa liat ya Dia itu warnanya Jauh banget sama warna asli skin tone aku Jadi kayak belang gitu Kayak pake topeng Tapi so far menurut aku ini masih bisa diakalin nanti Kalau misalkan kalian mau Kalian bisa pake contour Atau blush on Supaya warnanya itu lebih nyatu ke kulit kalian Jadi nggak flat gitu Nah aku mau kasih liat ke kalian Gimana sih ketahanan dari si produk ini Setelah aku tap-tap Apakah dia ada Kayak bekas-bekas jarinya Atau nggak Nah kalian bisa liat Menurut aku dia nggak ada bekas jarinya Sama sekali setelah aku tap-tap gitu Dan aku bakalan coba Pake tisu Apakah dia transfer atau nggak Nah kita coba ya Nah ternyata dia Kalau di kamera mungkin nggak terlalu keliatan ya Cuman dia ini menurut aku Dia masih keliatan tipis gitu Di tisu Dan menurut aku untuk teksturnya Dia itu lebih ke dewy finish Nah aku coba bakalan pake face mist Nah kayak gitu Ini tuh udah lumayan cukup basah Dan aku bakalan coba tap Menurut aku setelah kena air Dia itu transfernya masih minim juga Tapi dia masih ada coverage-nya Nah selanjutnya aku bakalan cobain Buat pake full makeup Gimana sih dia hasilnya Nah jadi untuk kesimpulannya Dari si BB Cushion ini Menurut aku Sebenernya dari teksturnya Dan dari coverage-nya Aku nggak ada masalah Aku suka aja sama si Cushion ini Dan harganya juga menurut aku Masih affordable banget Rp60.000 udah dapet dua Cuman sayangnya Dari warnanya Untuk yang natural Itu masih keputihan di aku Jadi warnanya itu Menurut aku ini lebih ke pink undertone Sedangkan aku tuh kayaknya Lebih ke natural Atau lebih ke warm Karena warna kulit aku lumayan cukup gelap Dan menurut aku Kalau aku bisa disuruh milih Aku berharap Di Bio Aqua Bakalan luarin shade yang lebih banyak lagi Supaya kita bisa nyobain Warna-warna yang lain gitu loh Jadi biar kita dapet Warna yang memang cocok Sama kulit kita Dan kalau kalian tanya Sebenernya ini worth it atau nggak Menurut aku worth it aja Kalau kalian punya kulit yang Lebih ke pink undertone gitu Menurut aku bakalan cocok Sama si warna yang natural ini Dan nanti kalau misalkan Kalian tertarik pengen nyobain Nanti aku bakalan cantumin aja Link pembeliannya di description box Dan itu tadi di video aku Kalau kalian punya komentar Atau rekomendasi aku review Apalagi setelah ini Kalian bisa langsung aja Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa buat subscribe channel ini Dan like video ini Dan segitu aja video aku Terima kasih sudah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax